FAT TV Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadhin Wasolatu wasalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyin amma ba'du Qalaullahu ta'ala fi kitabihi lkarimah Wa huwa astakulikum maqala Tabarukan bizikri A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa makhalaqtu jinnah wal insa ila liya'budun Al-ayyah wa Allahumma anani bil muradih Wa man kana maridun au safarin Fa'idatun min ayamin ukhra' Alhamdulillah Berjumpa kembali dengan saya Dalam acara cahaya Ramadan Semoga bermanfaat Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberikan nikmat iman wal islam Diberikan sehat wal afiah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salawat berserta salam Semoga selalu terlimpah kepada baginda alam Habibana wa nabiyana Muhammad SAW Berserta keluarganya, sahabatnya Dan para pengikutnya hingga akhir zaman Pemirsa Fat TV Dimana saja berada Hamba-hamba Allah umat baginda Nabi Muhammad SAW Pertemuan kali ini Bagaimana puasa Dan penisiknya Sebagai Sarana Kesehatan dalam jasmani dan ruhani Hamba-hamba Allah yang beriman Sebelum Saya akan terangkan sedikit Pak InsyaAllah Bagi hamba Allah yang beriman Tentunya hari ini Masih bisa menaksanakan Ibadah wajib Yaitu puasa Alhamdulillah Tentunya Kita yakini Bahwa Puasa adalah Kewajiban bagi Hamba Allah yang beriman Sehingga kita berusaha Walaupun banyak cobaan dan rintangan Banyak godaan Yang kita hadapi Ketika kita melakukan Ibadah puasa Alhamdulillah Kita sampai kepada hari ini Dan Allah memberikan kekuatan Kepada kita Tentunya Sedikit Melakukan ibadah puasa Adalah satu sarana Yang Allah berikan kepada kita Bagi hamba Allah yang beriman Wajib tentunya melakukan Ibadah puasa ini Tetapi di dalam Kontek para ulama Dan para Kedokteran Tobi Bunabawiyah Bawasannya puasa Juga bisa memberikan Fasilitas kesehatan Dalam jasmani dan rohani Baginda Nabi Muhammad SAW Pernah bersabda Dalam satu Kesempatan Kepada sahabat-sahabatnya Bahwasannya Puasa Bisa memberikan Sarana Metode kesehatan Bagi jasmani dan rohani Kesehatan yang sempurna Alhamdulillahi Kenapa puasa Menjadikan Satu sarana Untuk kesehatan Dalam jasmani dan rohani Dalam Surat Al-Baqarah 184 Ayat tersebut Menerangkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut-nyebut Daripada kalimat Marid Atau Sakit Allah menyebut Di dalam surat Al-Baqarah tersebut Bagi orang-orang Yang marid Atau orang yang sakit Tafsir Di dalam Kitab Tasirul Jalal Para ulama Mengatakan Boleh orang yang sakit Tidak melakukan Ibadah puasa Atau orang yang Berpergian Tetapi Dalam konteks lain Ulama mengatakan Ketika Melakukan Ibadah puasa Ini adalah Satu metode Untuk Kesembuhan Dari penyakit Contoh Ulama Salaful Soleh Dalam Metode Tobi Bunabawiyah Kesembuhan Yang disyaratkan Oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dari setiap Sabda-sabda beliau Bahwasannya Puasa ini Akan memberikan Kesehatan Jasmani Dan Ruhani Kenapa? Karena contoh Ketika kita Melakukan Makan syahur Di malam hari Sampai kita Menunggu Waktu buka Dengan jangka Waktu tersebut Bahwasannya Kita melakukan Aktifitas Pekerjaan Di dalam Kehidupan kita Tentunya Dan perut kita Dalam keadaan Kosong Nah disini Ada yang dinamakan Detoksifikasi Atau Pembersih Daripada Zat-zat racun Dalam tubuh kita Dan apabila Seorang Hamba Allah Melakukan Ibadah puasa Terus dan menerus Di dalam Hari-hari Di bulan Suci Ramadhan Ini InsyaAllah Racun Dalam tubuhnya Akan keluar Dengan Cara Dibersihkan Oleh Kekuatan Ruhani Berpuasa InsyaAllah Dan banyak Sekali Manusia Punya penyakit Seperti Jantung Hati Perut Dan sebagainya Karena apa? Karena tidak Mengikuti Daripada Petunjuk Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Nabi jarang Sekali Dapat Penyakit Karena Nabi sering Berpuasa Dalam Satu Riwayat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sayyidina Umar Bulkhatab Pernah Dikatakan Oleh putrinya Yaitu Sayyidatina Hafsah Wahai Abah Siapkan Makanan Yang Banyak Siapkan Pakaian Yang Baik Kenapa? Karena Makanan Yang Banyak Dan Pakaian Yang Baik Adalah Supaya Kita Ada Dalam Derajat Yang Tinggi Subhanallah Sayyidina Umar Mendengar Tersebut Sampai Marah Kenapa? Coba Kamu Lihat Wahai Putriku Yang Tercinta Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Hari Harinya Selalu Menahan Lapar Dan Selalu Menahan Haus Ketika Baginda Nabi Makan Di Pagi Hari Maka Di Sore Hari Nabi Tidak Makan Maka Pagi Hari Nabi Tidak Makan Kenapa Nabi Satu Sering Sekali Menahan Lapar Dan Haus Dan Juga Bukan Nabi Saja Keluarganya Juga Sama Kenapa Ini Nabi Lakukan Yang Pertama Adalah Untuk Metode Kesehatan Jasmani Dan Juga Metode Kesehatan Ruhan Kenapa Orang Yang Lapar Kalau Di Dalam Hatinya Ada Keimanan Kepada Allah Subhanallah Maka Akan Terdapat Kehusuan Beribadah Kepada Allah Orang Yang Lapar Kalau Takwanya Kuat Kepada Allah Subhanallah Akan Dikoburkan Seluruh Doa Doanya Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wa Allah Wa Akbar Pemirsa Fatih Pide Mana Saja Berada Mudah-mudahan Puasa Kali Ini Bisa Menjadikan Metode Daripada Kesembuhan Penyakit Jasmani Dan Ruhani Marilah Kita Berpuasa Bahwa Puasa Ini Bisa Membersihkan Kita Dari Penyakit Penyakit Jasmani Dan Juga Membersihkan Dari Penyakit Penyakit Rohani Dan Puasa Juga Bisa Menjadikan Manusia Bersih Dari Dosa Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wa Allah Wa Akbar Syukur Bagi Hamba Allah Pada Hari Ini Masih Bisa Melakukan Ibadah Puasa Mudah-mudahan Puasa Kita Diterima Allah Subhanallah Dan InsyaAllah Allah Subhanallah Memberikan Kekuatan Bagi Kita Bagi Hari-hari Yang Belum Kita Lakukan Ibadah Puasa Semoga Bermanfaat Apa Yang Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kesalahan Milik Saya Kebenaran Milik Allah Subhanallah Ta'ala Zalazal Wa A'fu Anna Ya Karim Wa A'fu Anna Ya Rahim Subhanaka La Ilmalana Ilama Alamtana Innaka Anta Alimul Hakim Wassalamuala Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh